Setelah menjalani sejumlah verifikasi dan uji publik, Menteri Agama Yakut Kolil Komas meresmikan Peta Jalan Kemandirian Pesantren atau PJKP. Menteri Agama optimis melalui PJKP ini ekonomi pesantren akan terbangun secara mandiri sehingga menjadi kekuatan bagi pendahasi ekonomi warga hingga ke pelosok negeri. Menteri Agama Yakut Kolil Komas meresmikan Peta Jalan Kemandirian Pesantren atau PJKP. Ia berharap melalui program PJKP ini, pesantren dapat berjalan secara mandiri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Untuk itu diperlukan adanya sumber daya ekonomi yang bisa menopang setidaknya untuk operasional pesantren. Yakut menambahkan, pemberdayaan pesantren jika sudah bisa mandiri maka tidak menutup kemungkinan juga dapat membantu masyarakat sekitar pesantren. Ya tentu kita ingin agar pesantren ini tidak tergantung dengan pihak lain. Pesantren tidak tergantung dengan pihak lain. Jadi kita ingin pesantren ini memiliki sumber daya ekonomi yang bisa menopang setidaknya operasional pesantren. Syukur-syukur kalau bisa dikembangkan menjadi sebuah ekosistem bersama masyarakat di sekitarnya. Karena kita tahu pesantren itu selalu hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi pemberdayaan pesantren itu sebenarnya adalah sekaligus pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren. Itu yang kita harapkan dari launch kita sehari-hari. Pemerintah melalui Kementerian Agama juga akan membantu permodalan bagi pesantren yang akan mengembangkan usaha mereka. Jumlah bantuan modal pun akan disesuaikan dengan bentuk usaha yang akan dikembangkan oleh pesantren tersebut. Dari Jakarta, Isan Riansah Nusantara TV melaporkan.